Bank Sentral Rusia menyatakan bahwa akibat perubahan pada risiko bertambah cepatnya laju pertumbuhan harga konsumen dan melambatnya perekonomian mendorong untuk melakukan keputusan tersebut. Dampaknya, rubel melemah sebanyak 2,7% untuk diperdagangkan di kisaran 70 rubel per dolar pada perdagangan Jumat kemarin. Kebijakan moneter saat ini dikeluarkan setelah kenaikan suku bunga yang mengejutkan di Desember lalu. Dari 10,5% menjadi 17%. Sebab Bank Sentral mencoba untuk mencegah pelemahan rubel dan menekan inflasi. Badan Statistik Rusia Rostat memperkirakan bahwa di 2014 lalu laju pertumbuhan harga berada pada 11,4%. Bank Sentral telah menaikkan suku bunga utamanya menjadi 17% pada Desember. Dalam upaya putus asa untuk mengekang devaluasi rubel yang memicu inflasi dengan menaikkan harga impor. Ini menjelaskan keputusannya untuk memotong suku bunga dari 17% menjadi 15% dengan mengatakan bahwa resiko perlambatan ekonomi sekarang lebih tinggi daripada resiko yang terkait dengan drop. Terima kasih telah menonton!